Iya bener, itu kartun cat Oke jadi si Chandra ini ngeliat kartun cat Dan kita liat ya video yang dikirim si Chandra Oh my god Halo guys, selamat datang di channel gua Dan kembali lagi dengan gua Arvandi Moko Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian semua sehat terus ya Oh iya, gua mau bilang makasih buat teman-teman yang udah klik video ini Dan buat teman-teman yang baru gabung Selamat datang di channel gua ya Pada video kali ini, kita bakal bacain lagi cati story seram nih guys Dan kali ini judulnya Desaku diserang alien Nah, gua mau cerita dikit nih Tentang cati story seram yang bakal kita bacain kali ini guys Jadi dalam cati story seram kali ini Itu bercerita tentang seorang anak Yang desanya itu tiba-tiba hilang Karena diserang alien Dia mengalami hal-hal yang mengerikan disana Dan orang-orang di sekitar desa ini berusaha menolong mereka Tapi mereka gak bisa nemuin desanya ini Karena desanya hilang guys Nah, ini menarik banget kan? Makanya, sebelum kita masuk ke cati story-nya Gua meminta tolong ke teman-teman untuk like video ini Subscribe channel gua Dan langsung aja nyalain lonceng notifikasinya ya Supaya teman-teman gak ketinggalan nih Dengan video-video aku selanjutnya Oke deh Langsung aja kita masuk ke cati story seram Desaku diserang alien Oke guys Sekarang kita udah masuk di cat WA-nya Dan langsung aja kita sama-sama bacain ya Disini ada yang namanya Chandra nih guys Marco Oh Ini si Chandra Coba nelfon Marco nih guys Oke Oh dimatiin Apa? Kamu harus lihat ini Oke Oh ini dikirim video sama si Chandra Oh Itu kayaknya pesawat alien nih guys Lewat di atas langit Mereka Wow Ini beneran Iya Marco Oke jelas ya Ini percakapan antara si Chandra Dan juga Marco Alien benar-benar datang kemari Jangan yang aneh-aneh deh Oh si Marco ini gak percaya guys Ya ampun Disini tiba-tiba gempa bumi Kalau alien kesana Pasti masuk berita lah Serius Aku gak bohong Pasti itu cuma editan aja Marco Ini beneran Oke jadi si Chandra ini berusaha Meyakinkan si Marco guys Ya ampun Listrik disini jadi gak stabil Tolong aku Marco Apa sih Chan Orang-orang semua pada keluar rumah Di kampungku diserang alien Kamu gak bohong kan Nih liat videonya Oke jadi dikasih Jadi dikasih liat video sama si Chandra nih guys Dan kita liat Oh ini kayaknya Orang-orang yang ada di desanya si Chandra Yang mereka ini Mengungsi guys Ini liat banyak banget Itu Orang-orangnya udah Pada pingsan Gak sih Wow Ini kayaknya udah mulai kacau nih guys Wow 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 Kita semua lari Tapi anehnya Tiap kita mau keluar dari kampung ini Yang ada hanya jalan buntu Ya ampun Beneran Iya beneran Sudah aku bilang Aku gak bohong Sekarang kita jadi kacau banget Mending kamu balik ke rumah Dan coba tenang dulu Kita udah hubungin polisi Tapi anehnya Mereka gak bisa menemukan kampungku Hah Bisa gitu ya Itu aneh sih Eh Ini aku udah kembali ke rumah Aku takut banget Kamu tenang dulu Chandra Bantuan Pasti akan datang Oke jadi katanya si Chandra Desa mereka ini Atau kampung mereka Diserang alien guys Aku denger ada suara aneh Dari luar Orang tua kamu mana Mereka lagi cari bantuan Ya udah Kamu diam aja disana Sekarang Aku udah di luar rumah Soalnya Gempanya kadang datang Terus tiba-tiba hilang Iya Tapi bahaya juga Kalau kamu berada di luar rumah Tapi aku ngerasain getarannya Aneh di tanah Aneh gimana Astaga Ada kartun cat Oh katanya Ada kartun cat Ini guys Apa Kartun cat Iya bener Itu kartun cat Oke jadi Si Chandra ini ngeliat Kartun cat Dan kita liat ya Video yang dikirim si Chandra Oh my god Itu beneran kartun cat guys Liat Dia tiba-tiba aja Muncul Di depan guys Waduh Lari Chandra Iya Aku sekarang udah lari Aku sembunyi Di semak-semak Aku takut banget Marco Tolong Jan Ini Aku dapat info Kalau kampung kamu Tiba-tiba gak bisa ditemukan Bener kan kataku Jadi Kampung si Chandra ini Gak bisa di Akses guys Sekarang Aku mau nyari Mama dan papaku dulu Aku takut Mereka kenapa-napa Iya Tapi Kamu tetap Hati-hati ya Iya Marco Aku ketakutan banget Tolong Ini beberapa kali si Chandra ini berusaha minta tolong guys Aku udah berusaha menghubungi polisi Dan bener kata polisi Jalan menuju ke kampung kamu tiba-tiba hilang Jangan-jangan Gara-gara Alien tadi Itu bisa jadi Sekarang Kamu dimana Aku mau pergi ke kantor desa Warga-warga semua ngumpul disana Oke Jadi posisinya si Chandra ini mau pergi ke kantor desa Karena mungkin aja Orang-orang itu di Kumpul disana guys Iya Hati-hati Marco Aku ketemu makhluk aneh lagi Makhluk apa Gak tau Cepet lari Kayaknya dia gak bahaya Oke ini dikirim Video lagi sama si Chandra Katanya dia ngeliat makhluk aneh guys Kita liat sama-sama ya Oh ini Ini matanya merah guys Liat Oh Perubah jadi raksasa Oh my god Oh Waduh-waduh Mudah-mudahan aja si Chandra gak apa-apa Wah gila sih Chandra Lari cepetan Sialan Aku pikir dia gak bahaya Kamu sekarang dimana Chandra Aku udah lari Aku takut banget Disana gak ada tempat aman Aku gak tau Aku hubungin mama sama papaku Mereka katanya dikejar Titan Jadi aku disuruh gak usah ke kantor desa Hah Titan Iya Kenapa kamu gak balik lagi ke rumah aja Iya Ya sekarang aku udah jalan balik ke rumah Tapi disini orang-orang semuanya pada kacau Berlarian gak jelas Aku denger Suara orang lari Mereka bilang ada tangan yang ngejar mereka Tangan apa Gak tau Mereka teriak ada tangan Jadi orang-orang ini lari guys Terus mereka teriak ada tangan yang ngejar mereka Hah Tangan Oh ini dikirim video lagi sama si Chandra Jadi katanya ada tangan yang ngejar orang-orang guys Kita liat ya Oh 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 my god Itu tangan guys Guys Itu tangan Oh ada matanya gitu Waduh 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 bahaya ini Ya ampun Itu tangan raksasa Kenapa Dia bisa ada mata gitu Oke ini si Marco berusaha nelfon si Chandra nih guys Apakah diangkat sama si Chandra? Oke Gak diangkat guys Chandra Kamu gak apa-apa Iya Aku gak apa-apa Marco Huh Untungnya si Chandra ini gak apa-apa ya guys Aku berhasil menghindar Aku takut banget Aku coba hubungin mama dan papa Tapi nomor mereka gak aktif Yaudah Kamu harus tenangin diri kamu dulu Iya Marco Tapi badanku sakit banget Kamu coba istirahat dulu Aku udah di jalan mau ke kampung kamu nih Oke jadi posisinya si Marco ini Udah mau menuju ke kampungnya Dan si Chandra Oh my god Ini guys Si Marco ngirim foto Kalau Ada mobil-mobil yang antri nih guys Macet kayaknya di jalan Banyak banget disini yang Mau bantuin kalian Tapi Jalannya ditutup tebing Oh itu Benar kan guys Iya Aku tau Marco Jadi emang Jalan menuju ke kampung si Chandra ini Gak bisa guys Gak bisa diakses Pasti Ini gara-gara alien yang datang tadi Aku denger Aku denger katanya Helikopter udah terbang kesana Tapi katanya mereka gak nemuin kampung kamu Oh my god Apa? Marco UFO itu datang lagi Para alien datang lagi Apa? Oke ini dikirim video lagi sama si Chandra Katanya itu UFO atau alien itu datang lagi ke kampung dia guys Oh my god Itu beneran guys Itu kayak Liat Ini UFO nya aneh gitu gak sih Ini kayak ada Roda-roda gitu Terus di dalamnya ada mata guys Liat Liat Itu matanya Liat Liat di tengah Waduh Waduh Itu Serem parah sih guys Hah Itu kayaknya mirip mata gitu Iya Tapi Tadi itu UFO Tapi gak tau kenapa Tiba-tiba berubah jadi kayak gitu Sekarang mereka mendekat kemari Cepetan Pergi dari sana Iya Ini juga Aku udah lari Sialan Dia tiba-tiba ada di depanku Apa? Oh my god Jadi katakanya Ini Si alien Itu ada di depan si Chandra guys Oh bener guys Liat-liat Itu Bener kan kataku Itu ada kayak Bola-bola gitu Ring gitu Terus Di tengahnya ada mata guys Gila Ini serem banget sih Jan Kok Kamu deket-deket Sama makhluk aneh itu Hei Chandra Oke Jadi si Marco Berusaha nelfon si Chandra Karena Menurut dia Si Chandra ini Udah deket Sama Si makhluk Yang tadi guys Dan kita lihat Apakah si Chandra ini Ngangkat teleponnya Karena Dia berada di situasi yang Menurut gue Itu Serem banget sih Kalau kalian Ketemu sama makhluk aneh Kayak di video tadi Astaga Aku udah terhipnotis Makhluk aneh itu Untung Kamu nelfon aku Oke Jadi katanya dia terhipnotis guys Akhirnya Aku bisa pergi dari Makhluk aneh itu Udah Kamu pergi aja Ke balai desa Gak bisa Mama aku kirim video ini Coba kamu lihat Video apa Oke jadi Mamanya si Chandra Katanya Ngirim video ini guys Oh Lihat Lihat Ini Godzilla Lihat Lihat Oh gila Gila Jadi ada Godzilla Di tempatnya Si Chandra guys Hah Itu beneran Godzilla Iya Itu dikirim Mamaku tadi Yaudah Kamu disitu aja Biar aman Gak bisa Disini juga gak aman Astaga Terus gimana Marco Wah Itu manusia Raksasa guys Waduh Waduh Ya ampun Itu gede banget Aku udah Aku udah lari Aku tadi Lihat Dia memakan Orang-orang Beruntung Kamu bisa selamat Iya Pokoknya Pokoknya sekarang Oke 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 jadi Si Chandra ini Menuju ke Pelabuhan Guys Iya Cepetan Cepetan Sialan Aku ketemu sama Makhluk aneh itu Lagi Makhluk apa Oh my god Oh my god Oh itu Oh itu Makhluk tadi guys Alien tadi Itu ya Waduh 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 Gila 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 Kalau kalian tahu Ini Makhluk apa Coba kalian komen ya guys Cepet lari Oke ini si Marco Nelfon lagi si Chandra Karena dia tahu Ketika orang Bertemu Makhluk itu Orang itu bakal terhipnotis guys Terus Ngedeketin Makhluk itu Makanya Si Marco ini Berusaha nelfon si Chandra Supaya dia ini Nggak Terhipnotis sama Makhluk itu Chandra Makasih ya Udah nelfon aku Aku bisa sadar lagi Tiap ngeliat Makhluk itu Aku ngerasa Pengen dekat sama dia Hati-hati Chandra Kayaknya Makhluk itu Menghipnotis kamu Kami juga yang ada disini Berusaha cari cara Biar bisa kesana Iya Aku udah hampir Sampai pelabuhan nih Tapi Kami Kami Berebutan naik perahu Terus gimana Aku udah di perahu Oke jadi katanya Mereka Rebutan perahu guys Tapi untungnya Si Chandra ini Udah Naik ke perahu Ya udah Kamu hati-hati Semoga lewat laut Bisa keluar dari sana Iya Marco Gawat Perahunya kebanyakan orang Astaga Terus gimana Ini dikirim video lagi guys Ini dikirim video lagi guys Oh Oh Ini Berarti si Chandra Udah jatuh guys Udah jatuh Waduh 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 Ini monster laut nih Wah Bing Chandra Oh my god Ini si Marco Nelfon lagi si Chandra Dan Astaga Waduh 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 Parah Mudah-mudahan aja si Chandra Nggak kenapa-napa guys Waduh Marco Aku berhasil selamat Tolong aku Marco Aku takut Aku udah nggak kuat Aku hampir mati tadi Di telan monster laut Iya Tenang ya Aku juga nggak tahu Harus berbuat apa Kita disini udah berusaha Semaksimal mungkin Chan Sumpah Aku takut banget Aku sekarang udah pasrah Marco Kamu jangan nyerah ya Kita disini juga lagi usaha Astaga Marco Tolong aku Kamu kenapa Oh my god Ini Udah Jentang satu guys Waduh Ini si Marco Ini si Marco berusaha Nelfon lagi si Chandra Dan Nggak diangkat Nggak terhubung Waduh Waduh Oh my god Chandra Jangan mati Sampai saat ini Kampung itu Tak pernah ditemukan Seakan-akan Hilang Begitu aja Oh my god Oh my god Berarti Si Chandra Dan orang-orang yang ada di kampung itu Nggak selamat guys Oke guys Itu tadi cati story seramnya Dan kalian bisa lihat di akhir video Itu si Chandra Tiba-tiba jatuh ke lautan Dan dia ini hampir aja dimakan oleh monster laut Yang ada di sana Tapi si Marco ini tiba-tiba aja Hilang kontak sama si Chandra guys Dan menurut penjelasan di akhir video Mereka ini Nggak bisa ditemukan Alias Udah mati guys Oke Gimana menurut kalian dengan cati story seram kali ini Apakah seru dan menegangkan Kalian boleh komen pendapat kalian Di kolom komentar ya Kalau kalian suka Dengan cati story seram kali ini Bantu gue dong Untuk like video ini Subscribe channel gue Dan langsung aja nyalain lonceng notifikasinya ya Supaya ke depannya Gue bakal buat video-video yang lebih seru Menegangkan Dan lebih seram lagi Kalian juga bisa follow gue di instagram Dan kalau kalian suka nonton video-video pendek yang seru Kalian juga bisa nonton gue di tiktok guys Terakhir gue mau bilang makasih Buat teman-teman yang udah nonton Maafin kalau gue ada salah-salah kata Dan sampai bertemu di video selanjutnya Bye